Halo guys dan selamat datang kembali di channel Pro Games ID dan kali ini gue akan melanjutkan kembali World Truck untuk game Call of Duty Black Ops 2 ya dan sorry barusan ada suara pesawat ya di apa di rumah gue ini jadi oke kita akan langsung aja melanjutkan kembali jalan cerita Black Ops 2 video ya lanjutan dari video yang kemarin ya kita tertabrak oleh ini sebuah truk dimana tabrakan yang cukup serius banget dan sepertinya si siapa namanya tuh presiden nggak apa-apa ya di sini ya terus hancurni dulu nih destroy karena di sini robot-robotnya telah dikendalikan oleh si Raul Menendez jadi kita sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain di sini oke bentar guys di sini kita harus mengambil senjata di sini agar kita bisa menghancurkan robot-robot ini kalian pastikan mengambil salah satu senjata di sini ya ini merupakan drone yang bisa kita kendalikan ya untuk bisa mengalahkan robot ini bentar oke good drone di sini cukup membantu sekali ya jadi ada Klau ya namanya namanya Klau robot-robot itu ada tiga robot yang harus kita kalahkan kita baru ngalahin satu ya masih ada satu lagi barba cari cari tempat yang lebih aman di sini di dalam ruangan ini oh my god di atas juga ada nih tarbik oh dipasang di situ tarbis ini ada senjata guys ada RPG yang bisa kita pakai ya tarbis ini kan enaknya kita bisa pakai senjata kayak gini bisa tembus ya nice ntar ada di atas ada ya ini ya ini dia mungkin aja kena banyak nggak ada orangnya lagi di sini masih ada satu loh bentar gak ada lagi nih oh masih ada satu bentar please kita harus ngancurin ini dulu nih bentar yang satunya lagi dimana oh udah hancur dua-duanya ya yang kedua juga udah hancur berarti tinggal satu lagi harus kita hancurin nih kita pasang disitu biarin brown-brown kita aja yang ini yang hancurin ya kita udah tandai disitu aduh 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 sakit emang serangannya si claw ini ya serangannya sakit banget nice ini dulu nih oke good gak ada lagi kah dia harus lempar ini sih biar kena si claw nya larga mau refill ammo dulu disini ada beberapa senjata yang bisa kita pake ada apa nih RPG tapi gak terlalu gak terlalu worth it gitu loh karena tinggal satu doang ini nice good objective complete kita berhasil mengalahkan 3 claw ya ntar kita mau serangan jarak jauh nih aduh gak usah menghindar lah ini senjata enak banget ya dari soalnya ini khusus jarak jauh nih enak banget buat serangan jarak jauh soalnya bisa tembus gitu loh anjir gak kena-kena ntar nunggu dia sampe berhenti dulu nih satu target gue ini anjir oke good kayaknya gue harus lebih deket lagi deh gue terlalu jauh ya jaraknya ntar disini ada yang bisa kita akses apa nih disini kayak machine gun kah oh kita bisa nyelamatin ini temen-temen kita yang telah ini ya oke nyelamatin temen-temen kita ternyata nice oke bentar gue pengen masuk ke dalam sini di mall masih ada orang ternyata good oke sebelah atas kayaknya gak ada kok masih ada satu oke gak ada lagi kah oke gak ada mau ngapain ha aduh patung pernyata itu anjir bisa ada lagi kah oke oke good so far so good c'mon 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 aduh gue dapet serangan dari mana borusan oh ini nih dari atas sini kampret oke good kita mati kita harus cepat kesini guys mobil ini loh ini musuh kampret dikira temen anjir dibaliknya ternyata ada musuh ini kan musuh juga aduh drone-drone ini agak sedikit mengganggu ya oke ada polisi setempatnya ikut bantuin kita ini ya officer-officer ini oh my god sakit sakit banget sih ini nih si kampret nembakin pakai roket oh my god apa nih borusan gue kena apa oh shit gue terkena serangan dari atas guys gue gak tahu ya c'mon section you can do this you can do this oh my god kita pingsan kah disini kita pingsan ya terkena serangan udara tadi yang kita sama sekali gak tahu dari mana oke kita sepertinya harus menuju ke pesawat yang jatuh tadi ya tadi kan ada pesawat jatuh tuh yang ada ceweknya tuh pilotnya cewek kita coba lihat ya pilotnya ceweknya apakah baik-baik aja disini ya ini dia nih siapa namanya nih? Anderson? oh my god gue harap dia baik-baik aja ya ini cewek hebat banget loh bisa ngendaliin jet oh shit feeling kita sekarang yang menggantikan Anderson? oke good kita naik jet nih serius sekson nightjet mason david david a mason holy shit bro oke you're not kidding me oke ini dia oke kita harus ngikutin ini kita harus ngikutin mobil ini ya kayaknya di dalamnya ada si siapa? Anderson kita harus ngelamatin mereka dan ini dia ini ada presiden disini oke kayaknya lebih baik kalau kita lewat duluan deh agar bisa membuka jalur ya monster anjur gue dapat serangan dari belakang gitu loh aduh sorry 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 ketembak ya gak senang aja sih yang deh ini pesawat eh kayaknya helikopter-helikopter ini nih oh my god gue gak sengaja nembak temen loh friendly fire aduh gak sengaja juga sih oke kayaknya lebih aman kalau kita duluan ya kita jalan duluan agar kita tembakan kita tuh gak mengenai truck atau mobilnya si presiden tapi susah juga gitu loh soalnya para enemy-eneminya musuh-musuhnya tuh bakalan baru muncul ketika presidennya lewat mana lagi ha itu dia mereka nice ini juga nih lock yang penting tuh di lock dulu ya kalau belum di lock tuh serangan kalian tuh bener-bener sia-sia banget kalau udah di lock tuh udah bakalan pasti tuh kena oke ini kita juga sama sekali gak tahu tujuannya tuh mau kemana gitu loh si presiden-presiden ini manjir beron banget ini nih yang gesuka nih target lock udah lah kita bersama temen-temen kita ya anjir follow oke tuh gila bisa kayak gitu loh keren banget aduh 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 terlalu kenceng terlalu kenceng witter lalu kenceng susah dikendaliin ya kalau terlalu kenceng ya aduh kurang satu sih kurang satu anjir gue masih nyubi nih gue masih cukup banget naik ini ntar gimana sih ya ampun belaknya juga susah banget nah oke 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 beberapa udah udah hancur oke kurang satu tuh kurang satu lagi nice tersh finally guys kita berhasil tusshh connection Loss, oh my God shik tss hahaha untung kita punya parasut oh my god aduh untung aja punya parasut ya aduh finally guys ini dia that was pretty ballsy move up there hahaha oke kita berhasil kembali lagi ke markas kita ya setelah membawa sang presiden atau madame presiden oke nice jadi disini apa nih tulisannya presiden boss word is safe jadi kita telah berhasil menyelamatkan si presiden ya dari serangan drone-drone tadi ada beberapa klaw atau robot yang besar itu ya yang nembakin kayak semacam granot launcher gitu dan kita berhasil menghancurkan mereka semua ya menghancurkan beberapa drone milik kita sih sebenarnya tapi dikendalikan oleh si Raul Menendez jadi seperti itu guys jadi yah gue akan akhiri videonya sampai sini terima kasih buat kalian semua udah nonton dan sampai bertemu di video berikutnya bye bye guys